Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat Mendapat berkat dimanapun Anda berada Kemanapun Anda pergi Salam alien Salam jahe merah Isyarat pintu kebahagiaan terbuka Isyarat pintu kebahagiaan terbuka Salah satu isyaratnya Ketika pintu kebahagiaan itu terbuka Maka ia tidak mudah sakit hati Tidak gampang sakit hati Percaya enggak? Ketika seseorang tidak gampang sakit hati Kebal hatinya Dari Rasa sakit Maka dia akan Mulai hidup bahagia Kebahagiaan itu mulai didapatkan Berbeda halnya dengan orang yang Sedikit-sedikit terudat Sedikit-sedikit terudat Tentu berbeda Sedikit-sedikit ngulowot Sedikit-sedikit ngulowot Itu pintu kesedihan Saja nanti Yang terbuka Kesedihan Lembah Lembah apa tuh? Lembah dendam Lembah kebencian Nanti munculnya loh Kesitu Masuknya Tetapi ketika Kita tidak Dimudahkan Tidak digoyahkan Oleh suatu Bisikan Sakit hati Kita tidak Tidak mudah Sakit hati Maka disitu Anda akan mendapatkan Kebun-kebun Kebahagiaan Wajah yang tersenyum Ceria Walaupun tidak Punya uang Walaupun tidak Punya Kedudukan Pangkat Biasa saja Tetapi orang Menyangkanya Wah Begitulah Hidup Jadi Peduh Makna Berbeda Halnya Dengan orang Yang mudah Sakit hati Dan memang Yang kita cari Di dunia ini Kan kebahagiaan Walaupun Terkadang kita Terperosok Ke jalan yang Salah Sama mengalami Walaupun kita Tersesat Ke jalan yang Salah Walaupun terkadang kita Bimbang Dalam sebuah Pertigaan Tetapi Itu wajar Wajar saja Namanya manusia Dan tetap Yang kita cari Adalah Kebahagiaan Dan salah satu Untuk mencapainya Adalah Dengan Cara Belajar Ilmu Kebal Sakit hati Itu akan Membuka Pintu Kebahagiaan Tidak mudah Tersinggungan Enak Yang Orang Yang Tidak mudah Tersinggungan Berarti Dia wawasannya Luas Tapi orang Yang mudah Tersinggungan Itu biasanya Kurang Luas Wawasannya Biasanya Bagaikan Katak Dalam Tempurung Apakah sulit Tentu saja Sulit Awalnya Itu memang Sulit Tetapi Ketika sudah Dijalani Kita Menyadari Bahwa Hidup Ini adalah Sekedar Lewat Kita Menyadari Bahwa Setiap Manusia Akan Menemui Ajal Itu Tidak Akan Sulit Buat Apa Kita Berlaku Dendam Kepada Orang Buat Apa Kita Berlaku Benci Kepada Orang Buat Apa Rasa Sakit Hati Terus Kita Kandangi Di Dalam Jiwa Buat Apa Rasa Sakit Hati Terus Kita Pelihara Di Dalam Hati Itu Hanya Akan Menjadi Virus Virus Kesedihan Virus Ke Ke Kelapan Yang Sudah Sudahlah Biarlah Berlalu Anggap Itu Memang Sebuah Perjalanan Hidup Semua Itu Perjalanan Iklan Semua Itu Iklan Saja Sedangkan Perjalanan Kita Masih Panjang Ternyata Dan Tentunya Berliku Berkelok Kelok Berbelok Belok Makanya Orang Yang Biasanya Tuh Tidak Mudah Sakit Hati Itu Orangnya Tenang Saja Hatinya Yang Tenang Tidak Mudah Tersinggungan Tidak Mudah Marah Tidak Lepas Kontrol Tidak Lepas Emosi Karena Dia Tahu Apa Yang Ditujuh Dia Cendekiawan Cerdas Pintar Dia Tersenyum Gembira Tidak Mudah Meluapkan Amarah Karena Pergaulannya Yang Luas Pengalaman Yang Luas Ilmunya Juga Luas Biarkan Saja Orang Menilai Kita Tuh Bagaimana Kan Begitu Ya Dia Tidak Gampang Di Otak Atik Hatinya Selama Itu Kebaikan Dia Ikuti Saja Itulah Ilmu Kebal Sakit Hati Bisa Memuka Sedikit Pintu Kebahagiaan Awal Awal Mula Tidak Mudah Sakit Hati Tidak Mudah Terhina Intermejo Intermejo Saja Intermejo Semoga Anda Tetap Sehat Kuat Semangat Mendapat Keberuntungan Dimanapun Anda Berada Kemanapun Anda Pergi Amin